Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada Sebagai makhluk sosial, manusia memang membutuhkan keberadaan orang lain dalam menjalani kehidupan kesehariannya Dalam melakukan interaksi, tentu harus ada komunikasi dua arah yang saling memahami Bayangkan, kalau hanya satu pihak saja yang paham atas apa yang diutarakannya Melakukan komunikasi yang tepat dan bisa dimengerti oleh orang lain merupakan salah satu cara berinteraksi yang benar Meningkatkan kemampuan komunikasi tentu saja nantinya akan berhubungan dengan karir Membangun koneksi, persahabatan dan bisa memperkuat ikatan bisnis Meningkatkan keterampilan komunikasi perlu Sebab dengan kemampuan komunikasi yang meningkat Maka Anda akan dapatkan beberapa hal berikut Pertama, membangun hubungan baik Yang kedua, mampu menyampaikan ide cemerlang Yang ketiga, membuat Anda menonjol di dunia kerja Yang keempat, disukai banyak orang Dan yang kelima, kemampuan memahami yang baik Bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas satu persatu Membangun hubungan baik Membangun hubungan baik dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dalam hubungan bisnis Hubungan yang baik didapatkan dengan melakukan keterampilan berkomunikasi yang baik Salah satu hal utama yang perlu Anda lakukan Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi Untuk membangun hubungan ini adalah memahami Siapa lawan bicara Anda Latar belakang yang berbeda tentu membentuk karakter yang berbeda Ini akan mempengaruhi cara Anda berkomunikasi dengan semua orang Mulai dari bahasa yang akan digunakan Hingga bagaimana cara Anda menyampaikan Menyesuaikan cara berkomunikasi dengan latar belakang lawan bicara Akan membantu membangun hubungan baik dengan mereka Misalnya, dengan cara mendengarkan Menggunakan kalimat yang baik Bahasa tubuh yang mendukung saat Anda berinteraksi Yang kedua, mampu menyampaikan ide cemerlang Banyak orang yang mampu menghasilkan ide-ide yang cemerlang Namun tidak diimbangi dengan kemampuan Untuk mempromosikan ide tersebut secara positif Saat akan menyampaikan ide dan gagasan Anda membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik Agar orang lain memahami apa yang Anda sampaikan Orang yang banyak bicara Belum tentu memiliki kemampuan komunikasi yang baik Bila bicaranya saja selalu bertele-tele Kemampuan yang baik justru dimiliki oleh mereka yang mampu Menyampaikan inti perbincaraan secara lugas dan efektif Kemampuan ini sangat penting Khususnya saat Anda mempresentasikan suatu gagasan Sampaikan garis besar yang akan Anda bahas pada awal presentasi Anda Agar audien mendapatkan gambaran Mengenai gagasan tersebut Kemudian rangkum kembali Apa yang telah Anda jelaskan Agar audien semakin memahaminya Ini bukanlah kemampuan yang mudah Tapi tidak mustahil untuk diasah Sebelum berbicara cobalah untuk memikirkan Menyusun apa yang akan Anda sampaikan Sehingga apa yang akan Anda sampaikan Akan lebih jelas dan mudah dipahami oleh lawan bicara Kemudian bagaimana terkait dengan membuat Anda menonjol di dunia kerja Disukai banyak orang dan kemampuan memahami yang baik Sabar Belajar sedikit demi sedikit Dan terapkan terlebih dahulu Penjelasan selanjutnya Akan kami sampaikan di video kita keesokan hari Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!